Di tengah rencana Pemko melalui Dinas Pasar untuk melaksanakan uji kelayakan bangunan melalui tim dari Politeknik Universitas Andalas Padang, Kamis Depan, para pedagang terus berbenah membersihkan dan memperbaiki kerusakan di dalam kios yang sebelumnya dilanda kebakeran selasa dini hari. Tak hanya melakukan pembenahan di dalam kios, sebagian pedagang juga mulai mengontrak biro instalasi listrik untuk memasang kembali listrik. Pantauan Padang TV, tak kurang 12 pedagang mulai memasang instalasi listrik yang diperkirakan sudah dapat teraliri pada Senin atau Selasa Esok. Saya dan Alhamdulillah yang serilai bersama tempat saya mau ikut pasang instalasi yang sama dari biro tersebut. Berarti dalam kapan bisa teraliri? Saya insya Allah mungkin kalau dilihat secara kondisi listrik, Alhamdulillah tokohan tidak pernah. Buat pelanggalan tokoh Mas Singgalang Jaya, mudah-mudahan secepatnya kami akan buka. Dan begitu juga teman-teman yang lain yang kiosnya nak kena mungkin akan secepatnya buka dengan instalasi listrik yang sudah dimasukin tadi. Berbagai upaya pembendahan sendiri yang dilakukan oleh para pedagang agar dalam tempoh satu minggu sudah dapat berjualan secara penuh. Mengklarifikasi data korban kebakaran, jumlah kios dan toko yang terkenal langsung dampak kebakaran hanya berjumlah 14 petak kios, bukan 35 kios sebagaimana yang diberitakan sebelumnya.